saya lihatin DTC yang ada sepeda motor karena OBD2 ini kalau sesem injeksi tidak di restart akan nongol terus seperti ini mas bro ini saya tekan ok nya hilang berarti sudah di restart ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro bro dimanapun anda berada oke langsung aja mas perlu hari ini kedatangan sepeda motor PCX yang 100 150 ya yang punya ada di sana tuh malah jalan-jalan di sana ini mas bro ini kisah aja maksud dan untuk sampean yang sehobi seprofesi mungkin ya tapi ini khususnya untuk yang sehobi aja kalau buat perbengkelan lebih baik atau alatnya lebih sip lagi lah ini untuk perorangan aja bila sampean suka ngutek-ngutek sepeda motor sendiri dirumah ya servis-servis ringan sendiri di rumah nggak taunya ada sensor atau semacam semacam cara kerja sensor yang tidak tepat atau nggak sengaja dipul akan timbul DTC mas bro ya sepeda motor ini sudah menganut sistem OBD2 jadi kalau ada sistem coba hidupin dulu sistem injeksi atau sensor yang kita lupaan cabut dalam kondisi on misal ya misal ini kayak gini disini sensor map Max nya ya coba saya copot nah disini akan timbul DTC mas bro tuh kayak gini atau sehabis di di servis sendiri di rumah iseng-iseng ya bersin-bersin itu yes monggo-monggo aja kesampilan enggak tahu kok nyala atau disini nyala untuk memudahkan kali ini saya untuk menggunakan ya ini ELM yang 327 ini sudah saya rangkai demikian lupa untuk bisa dihubungkan di sepeda motor dan ini cara pemakaiannya yusnya ada DLC nya colok aja langsung disini mas bro ini kecil tapi memudahkan kita untuk membantu ya meresta tulang atau melihat sekilas apa ya perangkat-perangkat yang penting di sepeda motor ini ini ada colok dan timbul ada merah lampu merah berarti sudah terhubung atau mendapatkan suplai arus sekarang coba sediakan HP mu atau smartphone mu kontak on mas bro ya lalu aplikasi selanjutnya untuk mengonekkan mas bro ya dengan ini obd2 scanner mini ini ini aplikasinya kayak gini torsi ya torki opo torsi macanya ini di klik klik oke di sini akan ada sistem yang mengizinkan untuk mengantufkan bluetooth karena ini memang medianya harus terhubung dengan bluetooth mulai mencari karena sudah terhubung Mas Bro ya tuh klik 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 nyalain dari sana kalau belum terhubung itu bluetooth dinyalain dulu kalau ini belum terhubung ya itu meminta kode kodenya itu kalau enggak 12345 itu 004 kali itu kodenya kode untuk mini scanner ini ya obd2 ya ini support di PCX yang yang 150 yang model 160 itu belum saya coba nanti kalau ada kesempatan ada md2 boleh disambung lagi videonya di sini kita bisa membaca sistem terutal body bukaan gas gas saya pelintir naik sepeda motor itu masih hidupkan tangan dua hidupkan dulu pindah ke sini aja biar jelas mau apa cara kalau dia berbukti motor-md2 dihidupkan oke di sini akan terterang dari RPM sepeda motor ayo fokus fokus nah RPM sepeda motornya 1700 dan trotol bukan gas di sini ini biar jangkang sepak error tuh pindah motor disini nih trotol bodinya nih ayo nah ini nah tugasnya disitu dan sini ada banyak pilihan Mas Bro ada someone mau coba cari misal ini dial tekan di sini banyak pilihan di sini sama flek-plek aja dan ini biasanya digunakan untuk sepeda itu mobil ya jadi banyak sensornya tapi lebih motor nggak sebanyak itu apalagi ya di sini enaknya kalau itu disudah ini aja data semuanya data full ini data all winglet disini itu terbaca tuh suhu di kendaraan 53 derajat tekanan inteknya sekian RPM 1600 secepatan nol Swift mungkin sama sembari nanti di pelajari sama monggo tuh total body voltase aki sekian-sekian banyak nah ini kalau ini coba patiin dulu masih jagang aja kali ini saya untuk memudahkan aja sekali lagi bila sampai udah membongkar-bongkar kayak gini timbul DTC sekali lagi gitu ya ini untuk menghapusnya kayak gini aja langsung Mas Bro dengan menggunakan alat sekecil ini bisa membantu sekali keluar dulu jangan keluar di situ langsung di sini aja boleh nih ini gambar gear lalu di atas ini ada kot gambar apa kaca membesar ya sini slow ini atas ini ditekan Hai dia akan mencari kerusakan apa yang ada di pedah motor sebut yakni membaca ecu nih di sini ada kode P kosong-kosong dan singan-singan tidak jaman bingung di sini ditekan satu-satu boleh dan ini menggunakan jaringan buka jawab nanti ini juga akan ter apa ya Hai menuju ke untuk penjelasan lebih lanjut bener nah disini nih misalkan ayo fokus budata nomor satu Oppo ini tentang timming atau total body misalkan ya gitu ya ini lanjut langsung aja untuk merestat Hai tidak sampai sehobi saya iseng-iseng di rumah ini cocok sekali karena ini alatnya murah-murah nanti kalau masalah ingin berminat ada di deskripsi maksudnya alat link pembeliannya dan kalau tadi di kolom komentar yang paling atas di sini ada klir nah ini saya tekan Mas Bro menggunakan alat ini Oke sampai lihatin DTC yang ada sepeda motor karena OBD2 ini kalau sesem injeksi tidak di restatnya akan nongol terus seperti ini Mas Bro ini saya tekan oke-nya hilang nah berarti sudah di restat ulang kayak gini mudahnya merestat manual apa ya merestat sendiri ya di rumah dengan alat sekecilnya dengan via handphone ini sangat mudah sekali sekali lagi di buat perorangan ya kalau buat berbengkelnya nih masih banyak masih kurang kayaknya ini tapi motornya udah cukup mau wakili dari dari opo jenengnya sepeda motor mau kalau merestat kondisi mesin mati Mas Bro ya hanya on saja ya hanya on kalau mesin minyak hidup ya enggak enggak mau coba ini di ya udah dimastikan dulu ya kalau nggak tinggal bisa dihidupin mesin dimatikan ini dihidupkan dulu di on lagi nah walaah ini jagangi Oke sekali lagi kalau di starter enggak bisa coba kontak dimantikan lagi dan dihidupkan ini kadang tombolnya minta ditekan dengan urimi ini ini kalau sekali lagi kalau terhubung dia akan membaca sini toh konektik to edge oke berarti sudah terhubung rbm sekian-sekian saya gini dulu informasi hari ini tentang cara penggunaan elm ini obd-2 untuk sepeda motor bcx 150 ini cocok sekali buat sampein ya apa ya perorangan ini masih kurang komplit tapi kalau perorangan sudah cukup mewakili untuk bisa merestat mudahkan kita merestat beda motor tanpa harus tolok sana tolok sini di DTC nya EDLC nya Mas Bro ya apalagi Mas Bro ini sekali lagi kalau sambil berminat nanti linknya ada di deskripsi dan kalau enggak di komentar yang paling atas Mas Bro saya ini dulu informasi hari semoga video ini bermanfaat sampai ketemu video selanjutnya selamat mencoba salamix di wangi mau menghilang ya